Cerita Ibuku, Serakah Membawa Bencana Pagi yang cerah, terlihat gerbau dan kancil sedang makan rumput bersama. Terima kasih kancil, sudah membawa aku umari. Aku senang sekali melihat sekaligus bisa makan rumput sebanyak ini. Kamu enak, aku hanya makan sedikit sayur, sedangkan aku masih lapar, sedangkan sayuran sudah tidak ada. Kancil kebingungan, karena sayur sudah habis, dia harus menanamnya kembali bersama gerbau. Ayo gerbau, besok pagi kita tanam sayur secim bersama-sama, karena semakin banyak secim, semakin banyak juga rumputnya. Benarkah? Iya, kamu mau kan? Mau kancil, mau. Hari mulai gelap, kancil dan gerbau tidur di dalam gua dan mereka tidur di tempat terpisah. Hari sudah pagi, kancil dan gerbau akan menanam cesim bersama. Ayo gerbau, kita mulai menanam. Terlebih dahulu, kamu injak tanah ini agar sedikit berlubah. Lalu, aku akan memasukkan bibit secim ini dan menutupinya dengan tanah sedikit. Baiklah, ayo. Kemudian, kancil dan gerbau menanam sayur cesim bersama. Dan akhirnya, gerbau dan kancil selesai menanam. Tinggal menunggu saja hingga sayur cesim tumbuh besar. Oh, lelah sekali. Tapi lelah kita akan berbuah manis. Aku akan menikmati banyak sayur dan kamu menikmati banyak rumput. Hehehe, asik. Aku akan semakin kenyang. Sekarang, ayo kita pulang. Ayo, kancil. Di pagi hari, terlihat beberapa cesim yang sudah tumbuh subur, namun hanya ada sedikit rumput di sekelilingnya. Hore, sayuranku tumbuh dengan lebat. Kancil, di mana rumputnya? Kenapa hanya sedikit? Rumput? Oh, iya rumput. Aku lupa. Kalau rumput sedang masa pertumbuhan. Jadi, perlu beberapa hari untuk tumbuh lebat seperti sayuranku. Tapi, kancil, aku lapar. Aku ingin makan rumput. Sabar, gerbau. Kalau tidak sabar, cari saja rumput di tempat lain. Baiklah. Eh, tunggu. Apa-apaan kamu, gerbau? Kenapa kamu mau makan sayuranku? Apa kamu tidak mau berbagi denganku, kancil? Bukan tidak mau. Nanti kan jatahmu ada sendiri. Kalau ini milikku. Tenang saja, gerbau. Rumput kamu pasti akan tumbuh lebat. Oh, begitu. Ya sudah. Aku akan menunggu sampai rumputnya banyak. Rumput tidak akan tumbuh banyak. Sebab tertutup oleh sayur secim. Kancil begitu serakah. Ia hanya makan sendirian, tanpa mau berbagi dengan kerbau. Kancil juga membawa sebagian sayurannya ke rumah. Wah, senang sekali bisa menipu kerbau. Berkat dia, aku bisa menanam sayuran tanpa berbagi. Biar dia menunggu rumputnya sampai bosan. Di kebun itu kan memang jarang sekali rumputnya kalau sudah ada tanaman sayur. Kerbau, kerbau. Tunggu, kenapa tidak kunjung tunggu? Aku lapar sekali. Sedangkan dia sudah banyak makan. Kerbau sedih karena ia tidak makan. Hingga akhirnya ia mencari makan di tempat lain untuk sementara. Kancil, Tuhan Prabuji disirah. Ada keperluan apa, Tuhan, kemari? Kenapa kamu begitu jahat pada kerbau? Bukankah kalian menanam sayuran itu bersama-sama? Betul, Tuhan. Tapi hamba tidak mau berbagi dengan kerbau karena bibit sayurannya punya hamba. Kamu serakah, Kancil? Kancil, itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Seharusnya kamu berbagi makanan dengan kerbau. Dia sekarang sedang mencari makanan di tempat lain. Lalu, hamba harus bagaimana, Tuhan? Kamu harus minta maaf pada kerbau. Dan semua sayuran yang ada di rumahmu, bagikan pada dia sekarang juga. Baik, Tuhan. Hamba akan mencari kerbau. Aduh, ada apa dengan perutku? Kenapa sakit sekali? Tolong. Kancil, Kancil, kamu kenapa, Kancil? Perutku sakit sekali, kerbau. Tolong aku. Tunggu sebentar ya. Nah, ini Kancil. Sekarang, ayo minumlah. Terima kasih, kerbau. Kamu ternyata temanku yang baik. Maafkan aku ya, kerbau. Aku sudah serakah ini akibat yang aku terima. Sekarang, kamu boleh makan semua sayur yang ada di rumahku. Iya, Kancil. Aku maaf. Akhirnya, Kancil mau berbagi makanan dengan kerbau. Dan ia meminta maaf pada kerbau.